Jepetil, di akhir khusus, Madeh. Iya, tapi ngomongnya pake bahasa Inggris aja, Sopi. Dikit-dikit dia ngerti. I have to go, Madeh. Pergi? Pergi? Maksudnya pergi bagaimana? Sopi mau pergi jauh gitu? Perancis? Tempat tinggal Sopi itu? Jakarta, Madeh, Jakarta. Kakak pernah dapet surat panggilan. I have to go next week. Jisubi sole, Madeh. Tapi Sopi pernah bilang sama dia. Sopi akan selamanya bersama dia. Selama-lamanya. Sopi akan selesai. yang saya tahu. Jangan lupa itu. Tapi saya tidak boleh. Saya punya pekerja untuk melakukan, hidup untuk menikmati, sejujurnya untuk menikmati. Tapi kamu adalah hidup saya, sejujurnya. Saya harus pergi. Jangan tinggalkan Tiang, Sopi. Sopi. Sopi itu cinta pertama Tiang, Sopi. Jangan pergi. Sopi. Sopi itu cinta pertamanya Tiang. Sopi. 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 Ya, apakah? Jadi, Tiang sudah memutuskan diri untuk mengusul Sopi ke Jakarta? Tantri ikut ya, Kak? Shhh. Jakarta? Pekah punya kenangan sendiri terhadap Jakarta. Maaf, Pekah. Itu ceritanya ada di Bali apa Jakarta? Oh, maaf. Pekah lupa. Waktu Pekah muda, Pekah pernah bertugas di Jakarta. Pekah bekerja di sebuah harian Bumi Putra. Lalu, Pekah bertemu dengan gadis Betawi namanya Su Kenny. Kami lalu saling jatuh cinta dan berjanji sehidup semati. Tapi, orang tuanya tidak merdui hubungan Pekah dengan Su Kenny. Su Kenny itu sudah di jodohnya. Jadi, lo jangan mendeketin dia lagi. Merti, lo? Baik kalau gitu, Bapak. Saya tidak akan pernah lagi. Ngomongan dengan Bapak. Saya ngomongan sini sama Bapak. Kalem itu masih Pekah simpan sampai sekarang. Tapi, Pekah belum tahu kapan Pekah punya kesempatan untuk memberikannya kepada Su Kenny. Jakarta itu jauh dari Bali. Jadi, kamu harus bisa jaga diri. Berbuatlah baik. Nanti orang balas baik lagi sama kita. Ah, betul itu. Ini ada sesuatu yang kamu kasihkan kepada seseorang. Ini kalem untuk Su Kenny. Jadi, nanti kalau kamu sudah selesai dengan urusan kamu, kamu cari kampung yang namanya Apalang Besi. Kamu cari Su Kenny. Kamu serahkan ini ke dia. Ini amanah. Tiang akan menjalankan amanah dari Pekah. Pekah, sekarang Tiang mau pamit. Ibu, Tantri, Tiang pamit. Doakan Tiang. Paman Jalan, Tiati. Tiati ya. Tiang pamit. 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 Terima kasih. 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 Tidak usah, Beli. Tidak mau, Beli. Tidak mau, Beli. Tidak usah. Eh? Udah gede kok di suapin. Makan sendiri dong. Beli lucu. Matur suksma, Beli. Mewali, ya kan? Enak, enak kan? Enak ya? Enak, doyan kan doyan ya? Kenapa? Batu ya? Serat, serat. Ini, ini, ini. Minum saya aja. Ini air-air saya. Saya bukain ya. Minum, minum, minum. Orangnya, orang. Ini pegang dulu. Ayo minum, minum. Ya, silakan. Orang-orang. Om, orang-orang. Dak, maaf ya. Saya nggak bisa baca. Kalau tiang mau beli satu, tiang mau tahu berita di Jakarta gitu. Nggak usah, nggak usah. Biar pinter, tiang gitu. Nanti tanya sama saya aja ya. Selama perjalanan saya ceritain. Kalau baca berita, Wah, serem. Horror. Nanti kamu malah nggak jadi ke Jakarta. Ya? Repot, ini. Nggak bisa putar balik bisnya. Tapi kan diam, om. Loh, sana kamu pergi pergi beli. Nggak usah, beli-beli. Sana, sana. Nah, pergi-beli. Pergi sana, sana. Kok orang kamu nggak bisa dimakan itu? Sana. Pak, Pak, Pak. Ayo, diminum, diminum. Banyak orang mati gara-gara serat. Loh, kok minumnya dikit banget? Eh, diminum lagi. Ayo, ntar mati loh. Ayo, gitu dulu. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Iya, iya, iya. Banyak, 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 banyak. Enak ya. Enak seger ya, seger ya. Jakarta, rambutan. Habis, 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 habis. Rambutan, Jakarta, rambutan. Yuk, habis, habis, yuk. Jakarta, rambut, rambut, rambut. Jakarta, Jakarta, yuk. Awas, bareng-bareng, ketinggalan. Awas. Habis, semua barang tiang dirampok sama tukang klorasin. Foto shopee. Aroh. Foto shopee disobek sama tukang klorasin itu disisakannya lah foto tiang. Alamat tinggal setengah. Nomor telepon tinggal setengah. Bagaimana tiang ini cari shopee? Kalung peka, nengah. Untung si tukang klorasin gak mereksa kantong tiang yang sebelah sini. Aman kalungnya. Mending kalungnya tiang pakai supaya aman. Sekarang tiang harus ke mana? Demi seribu papan selancar di batai kutah? Apakah tiang tidak bermimpi? Hah? Itu shopee? Tidak apa-apa barang tiang. Semuanya amblas hilang. Yang penting tiang ketemu shopee. Shopee! Ini tiang, shopee! 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 Shopee, ini tiang, shopee! 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 Shopee, tunggu, shopee! Shopee! Hah, pergi lagi? Shopee! 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 Maaf, maaf, li. Tiang buru-buru. Tiang gak sengaja. Maaf, maaf, li. Maaf, maaf. Maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Tiang. Seialkan. Siang dapati. Tiang, ´ek yang harus cari shopee ke mana? Tiang tak tentu arah. Yang lapar Kelorasin Untung Gento masih baik Lumayan Aruh Jahatnya orang itu Orang lagi tidur malah diganggu Kena lu Kamu harus dibawa ke mobil Kamu harus dibawa ke dina sosial Tunggu Beli Salah tiang apa Kamu bikin kotor kota Enggak Enggak Tiang enggak pernah bikin kotor kota Tiang datang ke kota Untuk cari pacar tiang Namanya Shopee Leblanc Banyak alasan Ayo cepatan ikut Enggak Beli Tiang enggak mau Itu apa itu Jangan-jangan itu narkoba Bukan Beli Ini bukan narkoba Ini kelorasin Kalau enggak percaya Silahkan coba Hei Tiang enggak bu Tiang dong Mau bang 你 Maaf 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 Maafin tiang 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 Tidak sengaja Maafin tiang 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 nggak sengaja Tiang di sengaja Tidak di sengaja betul iya bukan ngaku loh bener eh beli-beli mau kemana yang tikam nih, yang tikam nih, yang tikam nih kenapa, enggak apa-apa kaget diang, lebuh, kena-kenal pot untung aja gak cepet sadar, kalau enggak gue bingung kan lo tuh orang Bali ya? ah betul itu, siang orang Bali tadi di terminal itu, siang bingung gak tau lagi harus kemana karena parang-parang tiang, lompat tiang, semuanya hilang ngablah, dicopet sekarang tiang juga gak tau harus kemana yaudah, lo ke rumah gue aja dulu gak apa-apa gitu iya gak apa-apa gue juga ucapin makasih ya lo udah ngelalu gue tadi gue pake kaki lo kena penampok, menarik banget ya ntar di rumah gue ubatin ya nyak, beh namanya Made dari Bali tadi nolongin ayah pas ditorong merampok kesin banget dar, liat deh tuh kakinya, penampot ternyata ampe bekelir eh, diri deh tong bisa berdiri gak? ibu iya tiang Made dari Bali tiang itu mau cari alamat tapi tiang dirampok ayah dulu tunggu dulu lo yang dirampok kenapa gak ke kantor polisi aja kenapa kudu dibawa kemari mbak beh beh pandai nolongin ayah ampe kakinya kena penampot betul itu bahwa pos kos mas kenapa lo yang jadi repot sih abang keterlaluan bener sih dia kan udah nolongin ayah ini jadi kita wajib nolongin dia juga mana kesian lagi nih orangnya jauh betul itu siapa tadi namanya? Made Bu oh Made kenalin saya Lela nyanyi Aini naninya no yang gondrong no ganteng dulunya 20 tahun lalu itu babi nyanyi namanya Bang Rohim emang lo gak punya keluarga apa di Jakarta? tiang gak punya keluarga di Jakarta waduh tragis bener hidup bro aduh nah bentar ngakasih loh ngomongnya tadi tiang 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 lu dagang tiang lu di Bali ha? weh tiang itu artinya saya kayak ayek gitu loh bahasa Bali nya betul itu tiang itu ke Jakarta mencari sopi lebong aduh apa sih lo? lu kalo ngomong yang jelas siapa lagi lasci Velvet Sophie Leblanc, Sophie Leblanc, pacar tiang di Bali, orang Perancis Fi, orang Perancis, keren banget Ah gila gue Muka kayak dia, lu liat mukanya Muka kayak gitu bisa punya pacar orang Perancis Kalo ngomong jangan kelewat jujur, kan gak enak Emang yang jelek itu kan jodohnya yang cakep, kayak lu sama gue Kan gue cakep, lu aja berlangsak Iya, pasti Cakep gak gue? Cakep banget Aaaaaaah Sakit, sakit Apaan sih lu buat teriak? Ini lagi nyembuhin kakinya si Made Iya kakinya dia lagi diobatin sama ini Tahan deh, kan biar gak infeksi Iya maaf boleh lah, maaf Pak Rohim Dari tadi juga tiang udah coba untuk tahan, tapi gak tahan makanya tiang teriak Lu lagi atau bukan sih lu? Timbang diobatin gituan aja lu aja jeritan kayak anak perawan lu Tahan 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 Nggak Lu tereak lagi Iem lu Apa sih? Ah berisik banget malem-malem gue Malus aku ke kamar lagi aja dah Tentang gue liat ya Aduh 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 Apaan sih lu? Aduh Aduh Babeh Shhh Milihan gue Aduh Laki apa bukan sih? Tentang aja teriak-teriak kayak anak perawan Tuh apa sih lu? Ini gue sakit makan ini gue serius nih Alah baru kecium kursi aja manja Tahan ya? Tahan ya? Tengah banget Pak Rohim mau dipakein obat antiseptik juga? Tengah Gium lu Lalan Kiri dong Aduh LAAA Bisa nggak pake jalannya? Hehehe Hehehe Tahan ya? Tengah 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 Terima kasih. 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 Yang ada kerjaan gue berantakan semua di pemancingan. Yee, bantu-bantu APEC ya bang. Makanya ajarin aja dulu pelan-pelan. Kan lumayan. Kalau abang lagi ada urusan, kali abang mesti kesono kemari. Ape abang mesti beli bibit ikan. Kalau urusan bibit ikan kan udah ada suppliernya. Kalau urusan... Oh iya, yang ini nih gue udah lama lupa nih. Kenapa lo jadi ketawa-ketawa girang banget? Mulai tahun lo. Mulai tahun lo. Mulai tahun lo. Agak. Gampasih? Engga lo jadi binis cerdas banget lo. Lo bisa lo pikiran kayak gitu. Gue enggak gue. Gila, bener kan bang? Bener banget tuh. Ya ampun. Kayaknya si Madi pinter tuh bang. Kalau ntar lo ajarin. Gampang. Gue ngajarin. Pasti dia bisa bantu gue di pemancingan. Engga ada masalah. Ya bener. Lumayan kan bang? Bukan lagi. Yoh Tuhan ini gue ilang nih. Ini yang gue cari dari tadi. Aroh. Nggak nyangka tiang ada di kampung Petawi. Persis kayak pekat ngga dulu. Nah dimana warung poti. Selamat pagi, Bli. Selamat pagi. Tiang permisi mau tanya. Tiang mau ke warungnya poti disuruh beli garam sama kecap. Dimana warung poti tuh? Bli. Kenapa dilihat tiang seperti itu? Apa tiang salah ngomong? Ah nggak apa-apa. Yang penting niat tiang itu baik. Dimana warung poti? Alhamdulillah. Habisin ladangan pagi-pagi. Selamat pagi, Bli. Pagi. Permisi. Tiang mau tanya warung poti sebelah mana? Tong, warung poti emang gak jual tiang. Yang jual tiang, no. Toko bangunan tong yang jual tiang. Enggak jual tiang. Ada apa dong, liat-liat? Oh enggak, 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 enggak. Matur suks me, peka. Malah ngatain gue PA. Bukannya kerimakasih lu. Berdasar lu yang PA. Tiang bingung. Tiang itu mau ke warung beli garam sama kecap. Tapi malah disuruh ke toko bangunan beli tong. Ah tambah bingung lagi. Tiang bilang peka. Peka itu kakek. Kenapa dia marah? Oh Tuhan, ku cinta dia. Dia juga. Ganjen. Peh, si Madi kemana? Udah balik dia. Eh, elah. Khawatir amat lo. Pelan. Dia lagi disuruh sama Nyak lo ke warungnya Syati. Eh, lo liat aja nih. Dia orang baik apa kagak. Ih, babe apaan sih? Pikirannya jelek mulu ya sama orang. Bukan apa-apa sih. Takutnya dia nyasar gimana. Yarin aja dia nyasar. Emang hobinya kali. Lagian. Kenapa pake nyasar dimari dia? Ayo susul aja deh. Eh, nih. Eh, nih, nih. Nih. Eh, nih. Jangan sampe kuliah lo berantakan cuman gara-gara lo ngurusin si tiang ya. Nih. Lo denger gue ngomong gak gak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, jadi anak ngawana aja mah gue. Gak kayak biangnya aja. Turunan gue emang lakuin. Iya, tiang mau beli garam sama kecap. Lo kagak liat, Tong. Ini kan toko bangunan. Kagak ada yang namanya jual garam sama kecap. Lo kesambet kali ya? Enggak, enggak, enggak. Tiang, tiang gak kesambet. Tiang datang kesini mau beli garam sama kecap. Ini anak malah nyolotin ya. Astagfirullahaladzim. Tong. Eh, toko bangunan tuh kagak ada ya jual garam sama kecap. Yang gue jual nih ya. Tuba tako, genteng, sama pasir tuh. Kalau gitu kenapa bapak bilang sama bapak tua yang ada di sana, di sini katanya jual garam sama kecap. Bilang sama mana, sama orang yang mana. Astagfirullahaladzim. Orang yang di situ, yang tua, yang ngompong itu. Assalamualaikum. Bang Asul. Salam, nih. Eh, ada salam, pam. Ini temen saya. Orang jauh. Oh, ini temen kamu, Eni. Iya. Bikin ngkong pusing. Iya, maaf ya, kong. Nggak, gue ntarin lo. Tapi tadi yang disini dia bilang. Wa'alaikum salam. Jadi, Sofia Leblanc, pacar lo itu, minta lo nyusul ke Jakarta? Nggak. Dia sih nggak pernah bilang gitu. Tapi dia pernah bilang sama tiang, dia cinta mati sama tiang. Jadi, tiang harus cari dia sampai ketemu. Tidak, tiang udah bohong. Tiang jujur. Lo ngerti bahasa Perancis? Sedikit. Tiang belajar dari Shopee. Laginya juga jago bahasa Perancisnya. Nggak juga sih, masih belajar. Kuliah di Sensor Perancis. Hargo, hebat. Tiang baru ketemu sama orang Petawi yang jago bahasa Perancis. Perceku sini la d'esta. Ngomong apa barusan, Gek? Nggak. Udah, ayo balik. Bang, udah bayar kan tadi? Oke, let go. Tapi jangan ngebut bom motornya. Iya, takut banget sih. Di, tiang itu bukan takut. Tapi harus hati-hati. Ayo mundur. Gek hati-hati, bom motornya nanti jatuh. Gek hati-hati, tenang aja. Aduh, sejak kapan nih jalanan digempok segala? Semenjak gue yang megang nih jalan. Nape lu. Ayang hebeb. Ayang darling. Tumpen lewat sini. Bilang dong kalau mau lewat sini. Pasti kebuka langsung nih semua. Jadi, nggak usah basah-basik. Bukain cepetan. Oh, nggak denger? Bukain buruan. Oh, siap, Dan. Lupa itu dong. Kerja yang bagus. Nih. Oke. Neng kakak sana. Kalau buat pacara komandan, Mak. Ah, gue siap. Apa yang lu bilang? Lu pakekan gini ya? Ini, Naji. Semalas banget. Lah, coba itu, Dan. Masa ya kakak diakuin? Eh, apaan? Eh, jangan gitu dong. Bang Oji ngerti kalau Ayang darling itu maunya kita backstreet kan? Nggak boleh ada yang tahu. Ya, gampang itu mah. Tenang aja. Wah, capek ngomong-ngomong lu. Aduh, maju. Iya. Kocok. Permisi, Tiang mau lewat. Tiang. Ayang darling. Tiang. Ya, elah cewek bol. Ayang darling. Ya, elah inarling. Yang? Ayang. Wah. Lu kagal lupa, janganin. Makasih kerja. Baikin liut gue. Baikin liut gue. Oh Tuhan, ku cinta warga. Cinta lia, cinta mida. Aman. Mari, Pak RT. Mari. Loh. Itu kan si Ayah ini. Anaknya si Rohim. Oh, jadi begitu ceritanya Im. Ya udah. Gue sebagai aparatis ini. Yang penting siapa aja yang dateng mau ke kampung Karangpeti. Yang penting ku dijelas. Jelas namanya. Jelas asal usulnya. Jelas keluarga negaranya. Alah, gue lo kayak pejabat aja. Lah emang? Kan gue pejabat RT? Yaudah, sekarang mau lo gimana nih Im? Gini. Sambil dia nyari alamat keluarganya. Biar dia bantu-bantu gue di kolam pemancingan. Tahun jawab gue deh. Iya, pokoknya Bang Nain tenang aja. Kalau ade apa-apa sama si Made. Kita jadi jaminannya, ya? Betul itu. Yaudah. Gue sih percaya aja. Tapi. Kira-kira tuh anak. Betah gak ikut sama lo Im? Ini arah omongan lo kemana nih? Dia betah kerja sama gue atau gak? Lo kira gue baru, say? Apa? Gue kan tau adat lo. Kalau lagi angot. Angot gue. Nanti ribut lo sama gue pagi-pagi lo. Pasang lo. Ayo, capat aku. Eh, udah, udah, udah. Dari kecil sampai udah ubanan berantem. Oh ya, ayo, ayo, kagak jadi-jadi. Udah, mendingan gini. Sekarang abang sama Made. Udah, kepemancingan aja jalan-jalan. Malu, KTP udah bentar lagi seumur hidup. Udah, jalan-jalan. Ya udah. Kalau gitu, gue mau pamit dulu. Masih banyak warga yang butuh gue. Oh ya, Made. Kalau ada urusan AP-AP, jangan sukan-sukan hubungi Pak RT. Iya, Pak RT. Gak tersuk semua. Apa lo KT? Itu maksudnya terima kasih, Pak RT. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini labang naik, mereka. Yaudah, Benya. Ini berangkat dulu ya. Nah, hati-hati ya, Nengi. Iya. Kelas, hati-hati. Mas, sementara bantuin Mbak Be, ya. Pancingan. Aku bantuin, ya, Sopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Made. Berangkat kita ke pemancingan. Ya, Mbak Be. Apa? Iya, Mbak Be. Gih, Mbak Be. Apa mau kawininnya lo? Oh, udah, udah, udah. Udah gitu. Udah, kan maksudnya biar akrab kali, Bang. Betul itu. Aku suka emosi dengar gitu. Aku mau orangnya baik. Aku kira aku kawin di mana. Berani deh lo kawin lagi. Ayo, kenyata. Hehehe. Jalan ini bergandeng sih, nih. Nih, jalannya berdua. Be, tuh. Tamaan lo. Sama, gigit. Awas, gandengan, awas nyasar. Ada, mantep, 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 mantep. Eh, Ayang, bet. Mau kemana, nih? Mau kuliah, ya? Bukain palangnya. Oh, siap. Eh, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu, jangan buru-buru. Maaf nih, sebelumnya nih. Mau nanya-nanya dikit nih, boleh kan, ya? Ayang. Apaan sih, Mangilayang-ayang? Yelah, sewat banget. Lagi dapet, ya. Ini mau nanya dikit doang. Tadi siapa sih, tuh cowok cupu? Pembokat baru, ya? Lo ngapain sih, nanya-nanya? Mau di pembokat, kek? Siapa, kek? Bukan urusan lo. Eh, ini dia, nih. Gagak ngerti, nih. Ini zamannya, zaman rawan kejahatan. Jadi kita, sebagai petugas palang ini, yang jaga nih kampung, harus jaga-jaga tuh ada orang baru. Yaudah, lo tanyain sama PRT. Gampang, kan? Bukain. Buka, buka, buka. Ini buruan. Ayang bed gue mau lewat, nih. Ewa, apanya nge-jim, dong. Eh, kabarin yang nyampe, ya? Lepas. Nge-jim, dong. Biar gedean dikit. Eh, bos. Kalau feeling gue mau tuh, ya? Kayaknya itu pacarnya. Gak mungkin lah, muka begitu. Emang selera ayang bed gue gimana? Nih, liat nih. Hmm, bos lo ganteng dan rupawan. Eep. Baju gue jorok. Baiklah, kalau ayang bed gue, gak mau ngasih tau siapa tuh cowok cupu. Kita bakal cari tau, cuy. Hmm, betul. Yaudah, kalau gitu kita jalan aja. Enak aja lo, merintah. Luain diri. Merintah, merintah lo. Lo, berdua, sono. Awas itu. Ya, apa yang lu, Benek? Buruan, orang cupu ngapain di rumah ayang bed gue? Ya? Kandengan. Biar nyaman. Ups, jaga palang. Luas betul tempat pemancingan Pak Rohim. Eh, ini kolam warisan Konggu, ya? Ini kalau satu minggu mancing ribuan, nih. Hebat betul. Sekali mancing ribuan. Kagak. Gantian, pahamat lo. Eh, udah, lo jangan terlalu banyak tanya, loh. Tugas lo di Mari, lo bantuin gue kerja, ya? Catetin tamu pemancing-pemancing yang datang. Buku daftar tamunya ada di sana. Lo tinggal lihat aja, ya? Udah jelas semuanya. Lo catet. Lo kasih nih, serokannya. Lo kasih korangnya. Terus, pelletnya jangan lupa. Ngerti gak, Kak? Hmm? Ngerti, dah. Tugas lo pertama, lo bersihin deh, nih, kolam. Ya? Biar resep gue liatnya. Empat gue liat. Tuh. Bersihkannya pakai apa, Pak? Sapu sama kain pel. Sapu sama kain pel? Lo gitu aja nanya lo sama gue bersihin kolam gimana caranya. Lo pergi ke belakang. Lo cari alatnya. Lo bersihin deh, nih, kolam. Gue nih orang sibuk. 15 menit gue musti tinggalin, nih, kolam. Gara-gara gue musti ngurusin IKTP. Oke? Iya, iya, Pak. Karang gue udah bisa asik-asikkan, deh. Bersihkan kolamnya pakai sapu sama pel. Lo nanya lagi gue ceburin, loh. Gue ingetin sama lo. Ini Petawi, nih. Bukan Bali. Ngerti lo, men. Tiang made, Pak. Ah, terserah. Bersihkan kolam. Pakai sapu sama pel. Aduh, bini gue tuh emang baik banget. Ngasih ide yang brilian. Suruh si Made kerja di pemancingan. Jadi kan gue punya waktu sendiri untuk ngurus diri gue. Mana nih rambut udah kering lagi. Eh, mau kemana nih, loh? Kagak ke pemancingan. Oh, iya. KT lo, lo mau ngajarin anak dari Bali itu? Eh, gue mau kemana? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Lo kan tahu gue RT. Jadi gue berhak tahu urusan warga gue. Oh, kalau gitu gue sebagai warga juga berhak tahu dong urusan RT gue. Lo mau kemana? Iya, mau keliling lah. Mau ngecek semua urusan warga kampung PT. Nanya lagi lo. Eh, lo sebenarnya apa, gimana? Nanya, Man. Semen. Gue mau ke toko bangunan, beli semen. Beli semen? Apaan yang lo bangun? Lemes banget, pacot lo. Eh, gue mau bangun apa juga urusan gue, Im. Bukan urusan lo. Udah, gue sibuk. Nggak punya waktu. Cabut dulu gue. Lo ngapain sih ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lo, loh? Gue kan mau keliling. Bebas, terserat mana aja dong. Gue mau kanan, kiri, belakang, atas. Nah, lo kan bilangnya, Mau beli semen? Kalau mau beli semen tuh bukan kesono. Tapi, no, ke belakang. Gedekin banget nih, Ate. Gak ada hal lu, gue mesti buter, deh. Made. Lo lagi ngapain? Lagi bersihkan kolam, Bu. Lah, lo bersihin kolamnya kenapa ya sapu sama lapel yang lo pake? Tadi tiang disuruh sama Pak Rohim Untuk bersihkan kolam pake sapu sama lapel. Yabilah sih, abang yang gak-gak aja. Gitu tau si Made anaknya polos. Eh, lo kalo bersihin kolam pake galah sama jaring. Ngapain pake gituan? Betul itu. Tadi tiang juga mikir begitu, Bu Lela. Makanya lo mikir pake otak. Jangan pake tiang. Mande. Udah, sana ambil. No, ada di belakang sana, No. Iya, iya, Bu. Udah, beru-an? Tadi tiang mikir begitu. Wah, kasihan banget dikerjain sama si abang. Ngomong-ngomong yang minta sarapan orangnya mana nih? Oh, gue inget nih. Gue tau kemana dia begini kalo jam segini. Kalo gini kan gue bisa keribat sepuas-puasnya di salonnya Midah. Melihara rambut gue yang indah. Gue bisa bercekrama dengan tenang tanpa ada satu orang yang ganggu. Mida! Mida! Lu, suara gue pecah ya? Yang dipanggil si Midah yang keluar ikan pedang. Ngapain lu dimari? Eh, lu, MT. Ngapain lu dimari lu? Oh, jadi ini kelakuan lu. Yang selalu lu alasan sama warga, ngecek-ngecek warga ini begini cara lu. Lu gak ngeliat, Pak. Gue juga lagi ngecek urusan warga. Nih, Midah urusannya soal nguci rambut. Bang Rohim! Pagi-pagi udah dateng, mau kerimbat ya? Sabar ya, nanti setelah Bang Naim. Soalnya Bang Naim dateng duluan. Oke? Eh, Antrinya disono aja. Ngapain lu dimari? Iya gak minta? Iya Bang. Eh, Naim? Udah disono. Lu cek tuh warga yang lain. Nanti kalau lu udah pengen kerimbat, lu kasih tau gue. Gue yang traktir! Gimana? Oke kan? Gak usah pake traktir-traktir. Pan lu tau sendiri? Gue yang dateng duluan dimari. Iya gak, Midah? Iya, Bang. Waktu gue mepet. Gue nih sibuk ngurusin pemancingan. Alasan lu doang. Mepet waktu. Bilang aja, lu takut kawan sama bini lu. Gue heran. Gak kapok-kapok lu ya. Dilabrak sama bini lu. Iya gak, Midah? Iya banget. Kalau udah urusan lelah, udah. Gak akan kenapa-napa. Asal tiap bulan uang belanjanya aja. Aman. Urusan bakalan tenang. Gitu loh, Midah. Iya kan, Midah ya? Nah, Allah. Kaku banget lu. Oh, pemancingan udah pindah. Di salon sekarang lu jaga pancingan, ha? Eh, lo kok bisa dilibat? Kaget loh liat gue kayak jin ya. Toto ada di sini ya. Ada. Ngapain lo gar-gar kepala? Kepala lo gatel? Di kelimpat gue. Hmm, perlu dikelibat kayaknya. Nah, kebetulan. Sini, gue yang kelimpat. Gue, gue kepalah lo. Ikan lindah. Gue kan lindah, ikan lindah. Kan lo, pulang lo. Jangan jambak gitu. Tuh, Bang Naim jangan kayak gitu. Iya kan, Bang? Iya. Gimana nih? Udah dapet info belum loh soal tonang culun? Ngapain deh rumah ayang beb gue? Rumah ada, Bos. Gimana? Belum ada. Gue udah satronin tuh. Rumahnya ayang bebnya si Bos. Tapi gak ada tuh anak culunnya. Sepi bener rumahnya. Gak beres nih. Gak kayak nak hati gue begini nih, serius. Yaudah. Ntar malam kita satronin di rumahnya. Ya. Pasti dapet info. Wah, gue harus turun tangan. Juk. Gak becus lo berdua. Atau botak, atau aneh. Gak ada bangsa, Bos. Iya, kecil banget. Sama aja. Pites. Pites. Gak kecil versus... Wits, stop dulu, Tong. Lo mau kemana nih? Pasti mau jajannya kan? Daripada duitnya buat jajannya enggak-enggak. Mending buat kita-kita aja. Sini, gue cek. Gak mau. Gak mau gak sih? Nambah goceng. Gak mau. Nambah juga, Ben. Bocap berarti. 50 ribu. Sini. Cal. Lu yang bener aja. Masa bocor lu balak 50 ribu. Kira-kira. Ben, namanya juga usaha. Siapa tahu dia ada kan? Yang gak 50 ribu juga, Cal. Yaudah sini, Berin. 50 ribu. Tidak. Siapa yang memalakin anak gue? Tidak, bu. Tidak. Tidak malah kok ya. Eh, Tom. Duit mama enggak pesanan ku Indun. Nih. Tuh kan, Ben. Gue kata apa? 50 ribuannya banyak. Besalah kan gue. Malakin. Tidak, bu. Tuh kan, bener. Lu malakin anak gue. Mau jadi HP lu. Malakin orang lewat. Gak pantas-pantesnya lu. Tidak ada anak kecil yang gak bener. Eh, cuy. The power of mama. Send kiri belok kanan. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Ampun. Ampun. Giri, nangis. Tidak, nangis, bu. Nanget, bu. Alah, beneran Lelak. Percaya deh sama abang. Yalah, ya. Alah. Sakgi lo ngomong begitu mulu. Pokoknya, abang kagak lagi deh. Keramas-keramas di salonnya itu jana. Gue sumpah. Sumpah gue. Alah, lo jangan ngomong begitu, bang. Dulu juga lo ngomongnya begitu. Eh, gak tau nyapan. Itu kaki bisa nyampe aja tuh ke salonnya sini deh. Hah? Gimana itu ceritanya? Tapi kan sekarang beda. Kan gue pake sumpah. Seriusan gue udah kapok lah. Ini serius nih, abang udah bener-bener kapok nih. Gak tau kayak ada bisikan setan abang sana. Iya, lo banyak ngaca sih. Itu banget gue. Beneran gak lo? Sumpah ya? Iya. Maafin gue. Eh, yaudah. Sekarang gue maafin. Lagian bang, apa sih cakepnya si Mide? Apa? Cantikan juga gue, ikat? Iya. Montoknya udah pasti montokan gue. Pasti! Pasti! Pasti bohongnya lo! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Pasti lo. Jangan yang dateng kelar hidup gue. Lo ngomong apa tadi? Hah? Lo ngomong? Lo ngomong biangnya. Nih biangnya yang ngebrojolin si Lela. Tau gak lo? Iya, tau banget. Ekin, lo lagi angot kan? Nyator nintu janda lagi. Iya kan? Lo kagak ada kapok-kapoknya ya? Tapi, masalahnya ini kan udah selesai. Eh, Lela boleh lempek ambil lo. Tapi ini biangnya, kagak nerima punya mantu yang mati keranjang kayak lo. Sekarang, lo mesti dapet hukuman. Hah? Aduh? Eh, tapi gimana? Coba deh, bujuk dan layu nyaklu. Ayo. Sssst. Bah. Hmm? Dia kan orang tua gitu. Nih. Hmm. Nyak itu gak boleh kita bantah. Tuh! Lo dengerin deh api katanya nyak. Ntar kuala lagi. Iya kan nyak? Pastinya. Gini aja. Abang ngobrol deh yang aku remenya. Ayo mau ke kamar dulu beresin ranjang. Biar ntar lo bobo kan enak. Ayo ke dalam dulunya. Iya, gue bantuin. Gak usah, bisa sendiri. Gak usah abang disini aja temenin nyak lebih lama gak ketemu. Turanjang kan? Turanjang kan? Turanjang kan? Eh, 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 eh. Lu ngapain lo? Lu ngapain lo? Lu ngapain lo? Eh, lu kayak pagi lo. Eh, lu belum kelar sama biangnya nih. Sekarang juga lo harus gue kasih pelajaran. Sekarang lo naik lo ke pohon rambutan. Lu jangan turun-turun sampai besok pagi. Udah buru naik. Naik! Nek! Apes banget di hidup gue. Apa yang lo ngomong apa ya apes? Nape harus begini. Emang lo tuh kan bikin apes anak gue tau gak? Nah, si Maju itu orang Bali. Bukan. Enak juga kalau abis di kerimbat. Kepala jadi enteng. Pikiran jadi tokcer. Urusan warga juga jadi lancar. Aduh! Ah, kayaknya gue kenal tuh suara. Tapi orangnya di mana ya? Suara mis terus kayak gini. Urusan RT juga. Gue harus ceritahu nih. Aduh! 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 Ih! Ini! Ini! Ah, Im! Hahaha! Ngapain lo di situ? Aduh! Lagi ini! Ada rambutan. Bilang aja. Ini kan gara-gara kejadian tadi kan? Waktu di salon mida? Enggak juga. Enak aja gue disini nyari angin. Tuh sedap ya kan? Lagian juga lo, Im. Udah tau punya bini cakep. Sayang sama lo. Hormat sama lo. Tapi balesan lo kayak gitu. Diam lo! Aduh! Aku kegedean tau gak lo! Lo ngomong abisah pelan dikit. Lo mau ya gue kena hukuman tambahan? Diam dong lo! Lo pikir lo beda sama gue. Kita sama aja. Gak mungkin gue ketahuan. Emangnya lo mainnya kotor? Hahaha! Bang Naim! Kayaknya gue kenal juga tuh suara. Bukan lagi. Tugas kebersihan lo. Sihir dateng. Hahaha! Katanya bersih gak bakalan tawa. Eh Im! Yang namanya pejabat RT. Itu manusia juga. Jadi ada lengahnya. Bang Naim! Sini kakak! Kalau kakak disabung layang situ! Labatnya emang si Naim deh! Iya Nurima sayang. Abang dateng. Hahaha! Aduh! Kampretnya semut! Nurima sayang. Kalau jadi istri pejabat. Kalau manggil jangan teriak-teriak. Nanti cantiknya jadi hilang loh. Abang ngerayu deh. Udah ya kagak usah ngerayu. Gue heran deh sama abang. Warga disini kan ratusan. Kenapa abang yang diurusin cuma si janda tukang salon itu? Kenapa kagak warga lain? Abang itu keliling-keliling ngurusin warga. Udah deh. Abang kagak usah alesan lagi. Semua warga tuh udah bilang kalau abang tuh kelakuannya tukang nyantronin salonnya si janda. Lagian ngapain tuh warga ngurusin pejabat. Yang ada juga pejabat yang ngurusin warga. Itu hoax sayang. Hoax! 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 Nih, 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 apa ya? Hah? Ini buktinya. Bau samponya beda sama yang di rumah. Ini sampo salon, tau gak? Iya, abang tadi abis kerimbat di salon. Soalnya kan abang abisin keliling. Jadi, pala abang gatel. Abang kerimbat deh. Yang gatel pala abang atau abang yang kegatelan? Kau lihat warga kan, harga diri abang sebagai pejabat bisa jatuh. Harusnya kan dilindungi dong sayang. Ini enggak di kampung Tiang, enggak di sini. Sama saja. Suka ada suara, enggak ada wujud. Eh, Tiang, shh, Tiang, Tiang. Tahu nama Tiang? Hantu pohon? Malah lo, hantu pohon. Ini gue, babenya ini. Weh, babenya ngapain di situ? Pantes Tiang, tunggu di pemancingan, enggak datang-datang. Hah, gimana gue bisa pergi ke sana? Kalau gue sendiri sekarang lagi sibuk. Katanya sih, ada buah yang bakalan nongol di pohon ini nih mal-mari. Yaudah turun, Be. Tiang mau setoran. Entara ajalah, gampang lo setoran. Besok aja, besok. Nah, sekarang aja, Be. Enggak usah nih banyak semut, enang-enang lagi. Masalah semut, enang, babe. Ada Tiang, Tiang aninya. Tunggu sebentar. Eh, 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 eh. Lu sih, cik. Kemanku. Ya, aja lo. Kemenin gue ngobrol dulu dong. Cari minum kek, apa kek lo? Eh, bentar. Dia punya korek? Ada. Di mana? Tiang mau pinjam? Oh, di dapur buat apaan? Eh. Terus-terus. Oh, iya. Eh. Ah, tenang, Be. Eh. Lo mau ngapain? Eh. Eh. Eh, Tiang, lo jangan gila ya. Lo mau bakar gue hidup-hidup lo. Anda, anda, anda. Babe, tenang aja, Be. Tiang itu ahlinya dalam mengusir semut. Lo gak hidup gitu gimana lo. Itu api kan ke atas. Pakai otak dong lo. Anda, anda, anda gitu, Be. Ah, babe naikkan dikit. Dari nak tahu lo kena panas ini. Eh. Tiang. Awas tuh apinya gede. Kebakar gue. Bakar-bakar sendirian. Ngapain lo seculun? Lalu kedua sih, gendong agak becus. Masa bos lo yang ganteng harus turun tangan? Lain kali tuh kok kerja yang bener. Eh, mau ngapain lo? Eh, lo pakai nanya lagi. Kita hentu lagi mata-matain si colun. Lalu ngapain pakai nanya lagi sih? Siapa yang nanya? Lo. Lo. Oh. Apa ya? Gue yang nanya. Apa ya? Noddy yang nanya. Iya. Di. Ngapain tuh anak muda-muda kabur? Ini dia nih. Pasti tadi habis nabur nih. Bukan dimatiin melaburon. Dasar kelakuan. Nah, lo RT lo matiin dong. Hah? Siapa yang ngomong ya? Pasti perolazim. Hantu penunggu pohon lo. Hantu penunggu pohon. Eh, lo lihat dia benar-benar. Jangan ganggu gue lo. Emang lo gak tau apa? Gue ini pejabat RT. Lo pejabat RT. Gue merokim. Hah? Jadi lo em? Eh, lo pakai nanya. Belaga gak kenal gue lo. Lo ngapain sih tuh Im? Udah muka lo digituin lagi. Kenapa muka gue? Ya lo ngaca lah. Emang maksud apa? Maksud lo apa? Maksud lo apa? Bentar, bentar Mande. Kebetulan ya deh lo. Lo ambil air lagi. Terus lo siram tuh mukanya si Rohim. Biar bersihkan dikit. Cape gue kalau ngurusin dia. Mendingan gue peliling ngontrol warga. Lo ngurusin. Kasar lo. RT error. Gue bingung capek milih lo dulu. Lo gak tau tiang. Yang jelas bukan tiang, be. Tiang orang baru di sini. Lo gak tau lo ngomong, lo. Yaudah, be. Sekarang turun, be. Ha? Turun sekarang. Semuanya udah pergi? Yaudah, gak apa-apa. Apa-apa gue dimari. Agak-agak. Gue lagi ngebiasain diri, gak saya ilmu. Sekali lagi tiang minta maaf. Itu masalah muka tiang. Kelewatan, be. Permisi, be. Gak ada masalah. Yang penting rang-rangnya udah dicabut. Wah. Gare-gare nyariin bu tuh anak keculun. Kita ke nafes mulu. Kakak terima gue, kakak terima. Kakak terima. Tapi lo tenang aja, bos. Karena gue udah tau. Tuh anak keculun dari pagi sampe sore ada yang ini dimana ini. Udah. Cakep, loh. Nih dia, nih. Nih dia baru anak buah gue. Nih gue demen, nih. Baruan. Kasih tau gue dimana dia. Gue udah gak sabar nih. Mau bahas ternyata sama dia. Ya elah, getol bener. Kasih tau. Gampang. Blegitin gue. Dih. Kayak lu, bosnya. Woy. Iya. Eh, gak pecat nih. Woy. Iya, eh, lah. Ada yang berubah, man. Anak. Apaan nih? Selamat pagi, Bapak. Ada yang berubah dari lo? Ah, enggak. Tiang gini-gini aja. Ah, Bapak tuh. Bapak juga enggak ada yang beda. Tiap hari jidatnya ditempelin koyo. Pusing terus, pusing terus tiap hari. Memang kepala gue pusing. Semaleman gue dijemur di atas pohon. Masuk angin gue. Napas gue bengek. Tambah lo asepin malam kan? Iya. Biar selamat. Pala ya lo selamat. Udah diem loh. Ini ada yang beda sama lo apaan dari tadi gue. Dadah. Wah, emang lo. Ini sarung gue lepasin. Jangan, jangan. Be. Lepas ya. Jangan sekarang, Be. Tiang malu. Nanti pas pakaian tiang kering, nanti tiang pembalikan sarungnya. Tangan pake. Coba sekarang ini lah. Jangan, jangan. Tidak. Tolong. Tolong. Tiang malu kalau dicobot sekarang. Bang, bang. Tolong. Bang. Ya Allah bang. Tolong, tolong. Berani dia pake sarung gue. Apa-apa. Eh bang. Eh bang. Eh. Apa-apaan sih men. Betul-betul tadi anak orang apaan sih? Apa sih beratung begini? Ini liat dipake nih sama dia. Ya Allah bang. Perkara sarung aja digede-gedein banget. Sampai teriak-teriak orang pada denger ntar. Agak. Pokoknya gue kagak ikhlas. Gue kagak redo sarung gue dipake. Seseh kan masalahnya? Yuh. Ini abang kayaknya orangnya pelit merki nih. Eh bang. Pepatah orang Jerman bilang. Orang yang hidupnya pelit kuburannya sempit. Abang mau ntar pas abang dikubur jongkok. Kagak bisa telentang. Jangan ngomong kayak begitu. Udah jangan. Gue gak mau dikubur jongkok. Makanya jangan pelit. Ti bang sarung aja pake diperhitungin. Betul itu. Lo pake deh suruh sarung gue. Udah. Nah pinjemin juga deh si Made. Baju abang. Masa tiap hari baju intumul. Cuci kering pake. Cuci kering pake. Demek bang dia baunya. Apa? Gila. Kagak. Saos udah. Sarung udah. Udah cukup. Dia kan laki. Mau apa lagi? Hei ingat. Ntar matinya jongkok. Gue mah gak ngedoain. Mau nyumpain doang. Lo jangan terusin. Ntar gue mati bener lah di sini. Nah ii makanya jangan pelit. Gue juga belum mau jadi janda. Nah gue angkat tuh selama lagi. Juga gak apa-apa ya. Nah gitu. Jadi orang mesti baik. Mesti sabar ya. Betul. Tunggu kan. Ini kalau udah kering. Abang kenapa? Teratnya. Kayaknya abang lagi sakit nih badan pada dingin. Bang panas loh. Iya kan? Apa sih? Besup angin kali. Ya ke dalam dulu ya Made ganteng. Bater syuk semua. Baik-baik semuanya. Nanti setelah kering tiang langsung ke pemancingan. Nah ini umpannya Bli. Ya terima kasih ya. Selamat pagi Bli. Bawa mancing juga? Iya nih. Nah beli yang kemarin di portal lo ya? Tentang manis. Salah liat lo. Oh. Iya mungkin tiang salah liat. Eh. Ngomong-ngomong. Lo anak Boye Paroim ya? Baru di sini. Betul itu. Ini hari kedua dia kerja di sini. Oh. Rajin juga lo ya. Ngomong-ngomong. Lo tau kagak apa yang harus gue kegain di sini? Oh tau. Tau. Kemarin Bapirohim sudah kasih tau tiang. Jadi tiang sudah tau. Pasti kagak lengkap. Nih gue kasih tau yang lebih lengkap. Begitu. Ya harus gitulah. Ah tapi itu betul juga. Biar sekarang tiang langsung kerjakan. Wih kagas lo. Perbisi beli. Rajin juga lo ya. Selamat makan ikan. Makan makan. Eh eh eh. Eh eh. Lo ngapain? Tiang kasih makan ikan. Biar ikannya semua sehat. Gemuk-gemuk. Jadi bapak-bapak di sini bisa dapet ikan yang besar. Gitu. Kalau lo kasih makan ikan. Umpan gue gak dicaplok dong sama ikan. He he. Bapak ini gimana? Masa gak tau gimana ikannya plok umpan? Ah gini. Ini ada kail. Kita kasih umpan. Kailnya itu kita cemplungin ke kolam. Nanti ikan ngeliat dari dalam kolam itu cacing. Gerak-gerak. Gerak-gerak. Caplok. Gitu. Masa gitu aja gak tau. Tiang aja tau. Waduh. Waduh. Kalau lo masih makan. Ikannya gak bakal ada yang mau makan umpan kita. Gimana sih lo? Kenapa gitu? Kenyang, Oon. Sedih-sedih. Lo ganggu orang macik aja. Ah si bos. Bos. Sabar, pandau. Udah usah marah. Ya ada, ada, ada. Masih banyak yang kosong ini pak. Ya ditunggu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kok kincirnya dimatiin sih? Iya sih. Ini. Dua juga yang kerja. Cal, cal. Tong. Sini. Panggil Made. Bodo amat cepet sini. Sejak kapan nama Made jadi otong? Sebentar, Bli. Ada apa-apa? Tuh kincirnya kenapa bisa mati? Itu gak tau. Itu bukan urusan tiang. Itu urusannya Pak Rohim. Ah mungkin sengaja Pak Rohim itu ngebikin mesin airnya otomatis. Pakai timer. Jadi hemat listrik gitu. Otomatis, otomatis. Gue selama mancing disini gak pernah tuh kincirnya mati. Kok gitu? Iya ngangak tuh. Ikannya ngangak. Ah bagus. Tinggal ambil serokan. Serok ikannya. Dapat ikan besar. Diserok, diserok. Kita dimarahin tuh sama bos lo. Iya, bos lo tuh nanti marahin kita. Jadi sekarang tiang harus gimana? Cari tuh saklarnya, hidupin lagi. Hidupin kincirnya? Iya lah. Oh dia, sana. Sebentar. Gimana ini? Gimana ini? Bapak Rohim gak kasih tau tiang tentang airnya. Tiang harus apa ini? Dimana saklarnya? Oh itu ada listrik itu. Tegap loh. Bapak Rohim gak nanti benih koji sama tiang. Aroh, gimana ini? Dimana itu saklarnya? Terpaksa ini. Tiang harus cari Bapak Rohim. Ini kenapa pala tiang tiba-tiba pusing? Apa jangan-jangan gara-gara kemarin kaki tiang kena kenalpot? Inpeksi. Makin pusing pala tiang. Bapak Rohim. Gimana ini? Mungkin modernnya. Gak bisa dikawal. Kecing. 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 Oh Tuhan. Mungkin ku gagal cinta. Udah bersih muka lo. Udah lah Im. Muka lo mau lo gimanain juga. Gak bakalan dilirik sama si Mide. Yang ada juga. Bakalan dijewer lo. Sama bini kesayangan lo. Si Lele. Eh. Si Lela. Lu orang aneh lo. Pagi-pagi lo udah ngerusak mood gue aja lo. Lo gak ada urusan lain nih selain ngurusin orang. Ini juga salah satu urusan pejabat RT. Ngurusin soal warganya. Iya pejabat kayak lo emang keterhaluan. Gara-gara lo kemarin gue diamuk sama bini gue. Dari kecil lo selalu gitu Im. Lo yang salah. Orang lain lo tuduh. Pan lo sendiri yang bilang. Gue mau beli semen. Eh nyasarnya. Salon Mide juga. Udah-udah lo. Udah gue males ngomong sama lo. Gue rugi. Apa lo minggu lah. Mau kemana lo. Pemancingan. Pemancingan tuh sono. Kalau kesini ke salon Mide. Musak otak gue gara-gara lo. Ah percuma. Manci lama-lama gak dapet ikan. Ya. Rasain lo culun. Bakal abis lo dimarahin sama babe. Haa. Haa. Ah. Gerak banget. Rasain lo. Ada orang. Oi. Bangun lo. Ngapain lo tuding mobil gue? Ini tiang dimana? Lo maboknya? Pakai modus kalah lagi. Nggak, Nggak tiang nggak mabok. Tiang nggak mabok. Ini yang tiang bingung. Kenapa tiang bisa ada di mobil? Ayo. Mana kita? Lo mabok sih. Udah. Saat lo pergi. Pakai tidur di sini. Segala gratis lagi. Pergi di sana. Ini tiang dimana ini? Ah tapi nggak apa-apa. Ini untung tiang. Turun di pinggir jalan. Di jalan raya. Biar bisa sekalian cari Sopi Leblanc. Untung tiang. Untung tiang. Permisi ibu. Iya mas. Kenapa? Tiang mau tanya. Iya. Kenal sama Sopi Leblanc. Pacar tiang. Orang Perancis. Sopi Leblanc siapa mbak? Nggak tahu. Pernah lihat foto ini? Coba lihat mas. Ini. Nah ini kan mas. Tadi di sebelah sini ada foto Sopi Leblanc. Iya di sobek sama orang. Sama gentuh. Namanya gentuh. Tukang klorasin. Siapa lagi gentuh? Nah ini kalau alamat ini tahu bu. Ya ini aja alamatnya nggak jelas sobek-sobek begini. Lagi mana mau tahu alamatnya? Tulisannya nggak jelas begini. Iya ibu jangan marah sama tiang. Ini bukan kesalahan tiang. Ini kesalahan gentuh. Tukang klorasin. Itu siapa sih? Adalah itu. Tiang permisi ibu. Terima kasih. Iya mas. Sampai jumpa. Ini kenapa gincir air dimatiin em si tiang? Tiang! Bener aja nih. Pemancing kagak ada yang memancing di mari. Kagak makan deh mempandu begini macaranya. Astagfirullahaladzim. Ah udah tahu panas begini kincir dimatiin ikan pada ngambang deh. Madi! Madi! Madi lo! Madi! Eh! Lo jangan ngumpet dari gue lo ya! Cepat lo siri! Madi! Astagfirullahaladzim! Lo madi lo! Kalau bukan madi siapa? B? A.Y.B. Aduk olam lo! A.Y.B. Gue makin madi lo! B! Astagfirullahaladzim! A.Y.B! B ini A.Y.B! B! 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 A.Y.B! B! A.Y.B! 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 Ini gimana ya? Belum dapet mangsa lagi nih aku nih. Panas banget ya hari ini ya? Tumbein loh ini sepi banget loh. Garem bisa ditipu-tipuin loh. Nah. Nah. Harus kemana lagi tiang cari sofi? Mana pake acara haus lagi? Hei, saya kan gak punya duit. Beli haus, beli. Nah nih, minum punya tiang. Loh, kamu kok baik banget jadi orang sih? Eh? Made? Gento! Iya, masih inget ya? Hei, hei, hei. Tukang keluar rasin? Udah enggak. Tukang bawang? Bangkrut. Lepas dulu, saya harus. Jadi apa sekarang? Saya jadi pelari sekarang. Eh, Gento! Tas tiang! Hei, Gento! Gento! Hei, mau keluar rasin! Gento! Gento! Hei, Gento! Hei! Boat keluar rasin! Macam ini, lari-larian ya? andere goste? Serius lo foto sama Julia Robert? Hebat banget lo! Tiang malah gak tahu ada foto ini! Ah, dulu mbak Julia Robert itu minta tolong sama Tiang untuk dibelikan sendal jepit. Pas Tiang ngasih ke Julia Robert, kayak ini sendal jepitnya. Oh Tiang gak sadar kalau di sana itu banyak wartawan. Foto-foto. Tiang juga baru liat. Eh, lo percaya gak sih sama takdir? Lo percaya? Ya kita itu kan cuma menjalankan apa yang sudah dituliskan sama-sama cipta. Dan Tiang yakin yang ditulis sudah pasti baik. Termasuk lo berpisah sama Sofi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sapoy! Malam-malam berduaan di sini. Muka dempet sama muka. Mau ciuman lu pada... Eh, Aini. Oh, kan mau rim tau? Siapa juga sih mau cium-ciumannya kagak ada. Orang dia tadi kelilipan ya kan? Mata lu kelilipan kan? Betul itu. Tadi mata tiang kelilipan. Ngales lu. Eh, Tong. Lu jangan deketinan cucu gue ya. Lu pura-pura kan? Mau main sandiwara depan gue? Lu mau cemek-cemek cucu gue kan si Aini? Nenek. Enggak, enggak enggak. Aduh. Orang dia orang Bali, namanya Made. Betul itu. Eh, lu tadi dari mana? Made dari Bali. Gue, gue jadi inget tukar lu. Tong. Tong, lu dapet kalung itu dari mana? Sini, sini. Sini, Tong. Sini. Sini, Tong. Sini. 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 Lu dapet, dapet kalung ini dari mana, Tong? Kalung ini? Nek, ya Allah. Nek jangan nangis, Nek. Kenapa? Seumur hidup gue, gue mikirin orang yang punya kalung ini. Eh, Tong. Gue mau tanya sama lu. Lu jawab yang jujur. Lu dapet kalung ini dari mana? Kalau kagak, gue kunyah lu. Kunyah lu. Jawab. Jawab. Tiang, 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 Tiang. Tiang. Jangan bilang Tiang, Tiang. Tembok semua nih. Tiang, dapet kalung ini dari kakek Tiang. Namanya kakek Nengah. Nengah. Tepat. Apapah nih. Eh, Tok? Lu dengerin, Nje? Sukeni itu dari kondisinya. Jadi lu jangan ngedeketing dia lagi. Ngerti lu? Baik kali gitu Bapak, saya tidak akan pernah lagi, ngomongan ada Bapak. Saya cuma mau ngasih ini, ngomongan ada Bapak. Mu kek gili lo! Takah hanya galung-galungan! Lu pikir gua gak mampu apa yang beri galung buat anak gue! Jadi... 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 Loh-joh-johnya bangga. Sini... 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 Bapak... Jadi... Jadi, lho-johnya si bangga. Ya, jangan tertunya. Betul, kayang, bangga. Magar banget, bangga... Lho-joh-joh udah kubing. Penjadian ku Berlabuh di hatimu Sungguh kamu Ku memilih yang ku Menjadikanku Teridak untukmu Bantuin nih Lupa pakai kaos gue loh Gak ada apa asli Cukup-cukup lucu Itu bagi Hidup banget Aaaaaaah Untuk sehati Kita jalani Hidup ini Bersama berdiri Tukun malah ini Terima kasih